selamat menikmati nah untuk pekan ini kita akan membahas tentang komponen manajemen model nah di mana lebih lanjutnya kita akan bahas tentang analogi versus model apa itu model kemudian apa itu analogi kita akan bandingkan dan ini penting untuk diketahui oleh Anda untuk kemudian masuk ke dalam sistem pengambilan keputusan baik kita awali dengan pengertian jadi pengertian dari model itu apa jadi model adalah merupakan replika model itu adalah replika dari realita dan fakta nyata sedangkan modeling modeling ini adalah usaha manusia untuk mencoba mereplika dari sebuah fakta yang nyata jadi mereplika fakta yang nyata ada sebuah statement dari box dan Norman dikatakan bahwa pada dasarnya semua model itu salah tetapi beberapa diantaranya adalah memiliki kegunaan jadi sebetulnya di di alam ini itu menyajikan kenyataan dengan jumlah parameter parameter yang luar biasa banyaknya jadi misalkan kalau misalkan kita mencoba mereplikasi sebuah realita oleh manusia itu hanya sesuatu yang sifatnya sederhana dan pasti penuh ketidaksempurnaan sehingga model yang dibuat itu tidak dapat dipersalahkan ya dengan dipersalahkan bagaimana dipersalahkan dengan menggunakan parameter atau perhitungan yang tidak dipergunakan oleh model tersebut jadi kalau kita membuat sebuah pemodelan dengan parameter parameter tertentu atau dengan perhitungan tertentu kemudian disalahkan dengan parameter yang berbeda itu tidak dapat disalahkan nah itulah mengapa sebuah model itu perlu dilakukan verifikasi dan validasi jadi dilakukannya adalah dengan metode yang apsah ya atau metode yang sesuai dan dengan data yang memang dipergunakan dalam pengembangan model tersebut nah bahwa kemudian di proses modeling itu unsur kesempurnaannya itu sangat dipertanyakan sebetulnya sesuatu kesempurnaan dari hasil usaha menirunya itu seperti apa ya oleh karena itu kita akan coba bahas terkait dengan model ini yang pertama kita akan coba bahas filosofinya akan model dan pemodelan seperti apa kemudian kita akan membandingkan antara analogi dan model dan terakhir kita akan membahas mengenai penilaian analogi itu seperti apa model itu seperti apa kita lanjut jadi dalam membandang sebuah solusi atau sebuah teknologi gitu ya jadi kita bisa melalui sudut pandang problem domain sebetulnya dari domain domain permasalahan jadi bukan dari domain solusinya ya sebetulnya dari problemnya kenapa kalau menggunakan problem domain itu memungkinkan aktivitas analisis itu analisis dan perhitungan menjadi lebih sederhana ya lebih murah walaupun memang tidak dikatakan kalau misalkan dalam problem domain itu tidak ada resiko dan tidak ada biaya namun setidaknya kalau dengan problem domain itu akan membuat resiko dan biaya jauh dari yang dibayangkan jauh lebih rendah ya daripada kita melakukan analisis dan perhitungan langsung pada level implementasi atau real domain ya contoh misalkan ya ada implementasi baswa ini untuk mengatasi permasalahan kemacetan kota misalkan itu masih punya nilai yang ratusan miliar resikonya juga tidak sedikit dan mungkin juga misalkan penempatan baswede Jakarta itu bukan merupakan alternatif keputusan yang disarankan dari analisis perhitungan padarana problem domain atau contoh yang lain misalkan ada rekayasa cuaca gitu ya dia biasanya mengambil langsung dari domain real domain atau domain yang nyata atau ranah yang nyata jadi bisa jadi juga dengan rekayasa cuaca itu bukan merupakan saran objektif yang disarankan dari hasil analisis dan perhitungan yang ada pada problem domain bahkan mungkin bisa jadi pembuatan rekayasa cuaca ya misalkan waktu itu pernah dilakukan agar Jakarta tetap bebas dari banjir ya misalkan itu kemudian pasti akan ada kemungkinan mengeluarkan biaya yang tinggi gitu ya menyemai awan dan lain sebagainya nah kemudian jadi bagaimana agar keputusan nantinya itu kemudian bisa mendekati dengan kenyataan tapi juga kemudian hemat atau efektif dan juga efisien secara costing makanya model adalah merupakan jawaban gimana kita mencoba untuk menggambarkan sekat ya antara dunia nyata atau real domain pada baris yang sepit yang disebutnya adalah model jadi diranah problem domain jadi kita melakukan simulasi sebetulnya mensimulasikan domain di dunia nyata di dunia nyata di real domain supaya apa supaya kemudian kita bisa lakukan analisis analisis dari sisi problem domain ada masalah apa kita coba ujikan dan lain sebagainya ya jadi bagaimana kemudian kita mencoba gitu untuk memperjelas bagian dan parameter pembentuk sistem nyatanya seperti apa yang nanti akan menjadi gambaran utuh yang tertuang dalam sebuah replika replika sederhana tentunya dengan batasan-batasan yang terbatas karena kan tidak real gitu nah kemudian di dalam pemodelan tersebut itu kita ada beberapa istilah yang bisa yang perlu anda pahami agar dapat kita memahami makna model itu seperti apa gitu jadi ada yang pertama adalah compromise with reality atau kompromis dari dunia nyata kemudian juga ada karikatur of reality atau karikatur dari dunia nyata replica of reality atau replica dari sebuah realita reflection of reality atau refleksi dari dunia nyata dan realita dari sebuah sudut pandang jadi model itu adalah bentuk kompromi kemudian bentuk karikatur replika refleksi dan realita dari sebuah sudut pandang jadi tentunya tidak ada yang namanya model itu ketika kita memodelkan sesuatu itu yang menyamai 100% dengan kenyataannya sehingga sehingga dapat dikatakan bahwa model itu ada bentuk komprominya ada komprominya dari dunia nyata sebetulnya model juga kan bukan kemudian bentuk sempurna dari sebuah kenyataan karena pasti ada batasan-batasan ada constraint-konstraint yang berbeda nah model juga dapat dikatakan sebagai sebuah sketch desa atau apa ya karikatur dari dunia nyata yang sifatnya sama dan sebangun dan model juga hanyalah sebuah replika dari sebuah realita contoh misalkan Anda membuat sebuah model atau Anda pernah datang ke mal Anda lihat ya model rumah dan sebagainya tentunya yang paling simpel ya bahannya pasti tidak apa namanya tidak sama pasti kalau di market atau di replika itu kan bentuknya tidak sama persis kecuali misalnya main ke rumah contoh misalkan itu mungkin beda lagi jadi bukan replika itu bukan pemodelan namanya sudah jadi yang nyata langsung jadi model juga dapat dikatakan sebagai refleksi dari dunia nyata jadi kalau misalnya kita lihat bayangan ya bayangan bayangan kita di air gitu ya sama hanya dengan model seperti nyata tapi tetap saja dia bukan kenyataan karena hanya refleksinya saja dan kemudian model juga merupakan sebuah media komunikasi untuk menyampaikan atau menciptakan sebuah realitas dari sebuah sudut pandang nah biasanya ada proses penyederhanaan di dalam menceritakan realitas tersebut jadi inilah kemudian pengertian dari sebuah model ya kita perlu melakukan proses pemodeling ini untuk apa sih kemudian kedepannya akan kita bahas nah di model ini ketika kita membahas sebuah model itu harus bersifat akademis logis jadi punya syarat ketat sebagai acuan bagaimana model tersebut dikembangkan jadi dia harus sesuai dengan teori contoh misalnya anda membahas sebuah model ini menganut pada teorinya siapa misalkan jadi harus ada akademis logis yang terhubung ya sehingga kemudian model tersebut dikembangkan juga harus dengan menggunakan metode yang apsah metode-metode yang sudah dilakukan proses analisis perhitungan prediksi gitu contoh misalkan anda mau memodelkan sebuah apa memodelkan sebuah aplikasi misalkan aplikasi ini yang dapat kemudian anda pakai untuk membahas sebuah keputusan maka anda harus cari metodenya dari metodenya siapa contoh misalkan menggunakan teori apa misalkan fuzika misalkan ada natibayuska dan sebagainya metode-metode yang dipakai kemudian untuk memodeling cara pengambilan keputusan misalkan seperti itu jadi kalau misalnya kita lihat simpelnya adalah kalau kita membuat sebuah pemodelan kita tahu metode kita tahu teori yang yang sudah dipublish kurang lebih seperti itu dipublikasi kita lihat ke jurnal-jurnal internasional dan sebagainya atau kita baca dari buku buku yang punya referensi buku yang punya reputasi yang baik nah kemudian metode model itu juga perlu kemudian didukung oleh teknologinya atau oleh tools-nya tools-tools-nya pemrogramannya kemudian aplikasinya bagaimana yang dibuat monat yang digunakan oleh pemodelnya untuk mengembangkan model itu sendiri ya yang kemudian adalah mendekati ya atau mereplikasi dari sebuah realita ya itulah model jadi kalau untuk memahami sebuah model itu perlu dilakukan pendefinisian agar kita kemudian paham model itu apa sih sebetulnya gitu nah kalau misalkan kemudian semua permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan melalui kaedah-kaedah pemodelan ya kita memodelkan sesuatu untuk menjelaskan sebuah permasalahan ya atau untuk mengambil sebuah keputusan diharapkan kasus yang sifatnya baik itu yang dapat dihitung untuk kualitatif maupun kualitatif itu dapat dipecahkan secara real secara nyata tanpa kemudian ada kita berperasangka buruk ada misalkan ada wah ini jangan-jangan dia ngambil keputusan sifatnya subjektif misalkan atau karena ini yang memberikan keputusan adalah masih punya hubungan kerabat maka disetujui dan lain sebagainya dengan proses melalui pemodelan pemodelan tersebut adalah mudah-mudahan bisa menjadikan sesuatu itu lebih terukur lebih nalar lebih logis jadi dan penuh perhitungan dan yang paling penting adalah dapat dipahami dengan sangat sederhana dari sudut pandang yang benar kita lanjutkan dengan analogi versus model kalau kita tadi sudah tahu yang namanya model ini ada hal yang lain namanya analogi jadi perbedaannya ya jika analogi itu tidak merepresentasikan sesuatu dalam rangka dicoba untuk direplika jadi kalau analogi itu hanya mengambil satu sudut pandang saja gitu untuk menjelaskan untuk menjelaskan sesuatu yang lain agar menjadi lebih jelas dan logis jadi jadi contoh ya misalkan contohnya ada pesawat nah itu pesawat dibuat dengan menganalogikan burung ya menganalogikan burung pembuatan pesawat itu bukan dalam rangka memodelkan burung atau sedang mereplikanya mereplika burung tapi karena memang burung kan bukan realitas dari pesawat dan pesawat juga bukan modelnya burung jadi dalam hal ini burung hanya sebagai sebuah analogi atas sesuatu yang dapat terbang secara seimbang jadi burung bisa punya sayap kanan kiri bisa terbang jadi kalau pesawat kalau saya mau buat pesawat saya coba menganalogikan dengan burung contoh yang lain juga ada metode yang namanya art colony optimization jadi dilihat jadi menganalogikan ketika akan semut tinggal laku semut ketika misalkan mengambil makan maka kemudian itu bukan memodelkan si semutnya tetapi membuat analoginya si semut itu sehingga bisa dibuat sebuah uncolony optimization contoh lain yang tidak ada di gambar misalkan kalau misalnya anda ingat ada namanya fondasi cakar ayam di dunia arsitektur ya jadi si pembuat ayam itu tentu tidak memodelkan cakar ayam atau tidak juga sedang memodelkan apa namanya sesuatu yang sifatnya mencakar ke bumi jadi itu itu hanya analogi yang digunakan oleh penemu fondasi cakar ayam untuk mengembangkan jenis fondasi yang kokoh dan berbiaya murah jadi bukan kemudian memodelkan si cakar ayam tapi menganalogikan bahwa oh iya seperti cakar ayam bentuknya nah kalau model dengan analogi sebetulnya perbedaannya itu ada di sisi tataran ide jadi kalau model itu tujuannya untuk menjelaskan sesuatu yang dimodelkan agar menjadi lebih detail dan dipahami dimana kemudian keadaan atau kondisinya tersebut dibawa ke alam logis yang penuh dengan perhitungan yang lebih sederhana dan kenyataan contoh misalkan kita membuat kita memodelkan sebuah semut membuat robot robotnya semut itu kita sedang memodelkan benar-benar memodelkan mereplika kemudian merefleksikan bentuknya supaya kemudian kita bisa melakukan sebuah analisis logis gitu ya jadi lebih logis misalkan lebih sederhana tentunya kita juga tidak bisa membuat semut tapi kita bisa menganalogikannya gitu maaf kita bisa memodelkannya kalau analogi lebih pada misalkan contohnya ya apa ya oh iya kita analogikan bahwa orang itu harus seperti semut dia gotong royong dan lain sebagainya tapi kalau model kita akan memodelkan semut berarti kita bentuk bentuknya seperti semut ada kakinya ada kepalanya dan dan lain sebagainya ya jadi kalau model itu dia punya constraint atau batasan atau parameter tertentu nah kemudian batasan-batasan ini yang diselesaikan dengan kemampuan si pembuat modelnya termasuk juga ada tools ya tadi ya ketersediaan data pendukung atau ketersediaan alat pendukung dan data pendukung nah kalau analogi itu hanya melihat sesuatu yang tersaji di dunia nyata untuk membuat atau menjelaskan sesuatu yang lain agar lebih sederhana dan dapat untuk dimengerti dan tentunya juga akan sangat bermanfaat itu kemudian kita harus membedakan kita menganalogik menganalogikannya atau melakukan proses modeling ya nah terakhir kita bahas tentang penilaian analogi dan model jadi penilaian kebenaran kebenaran analogi itu sama saja ketika kita dengan menilai sebuah model jadi model itu ya seperti disampaikan di depan ya jadi tidak dapat dibersalahkan melalui penilaian dengan menggunakan constraint lain gitu ya nah nilai model itu bukan terletak pada kebenaran model itu sendiri namun terletak pada ada seberapa banyak constraintnya parameternya kemudian ada konsistensi keterhubungan antara constraint dan parameter dan antara constraint itu sendiri jadi contoh misalkan gini kalau semut gitu kita memodelkan semut misalkan wah saya punya keterbatasan misalkan parameter saya adalah karena saya menggunakan metode A misalkan berarti saya akan membuat semut dengan ruas kaki yang saya yang saya buat misalkan isinya tiga gitu dengan teori tertentu ya kita pengujiannya adalah menggunakan metode tersebut kalau misalkan kita menggunakan batasan di luar itu maka tidak akan nyambung sebetulnya nah sama dengan analogi jadi analogi juga tidak dapat dipersalahkan melalui penilaian dengan menggunakan constraint atau parameter yang memang tidak tidak dipakai di dalam analogi tersebut gitu contohnya misalkan kita menganalogikakan sebuah apa ya tadi ya oh semut semut suka ber berkotong royong bekerja sama misalkan menganalogikan dengan semut atau lebah yang paling simpelnya lebah itu pekerja keras dari madu dan sebagainya kita membuat analogi itu untuk menyemangati agar kita selalu bekerja keras seperti hanya dengan lebah apalagi kalau misalnya sudah menilai ideologis misalkan misalkan analogi lebah itu ada di dalam kitab suci misalkan di Al-Quran misalkan maka kemudian akan menjadi analogi yang baik untuk di ikuti menurut perspektif Islam misalkan seperti itu nah kalau kemudian constraintnya dengan yang tidak ada dalam analogi tersebut misalkan ini kalau kita constraintnya kan sedang membahas bahwa gotong royong misalkan bekerja keras misalkan tapi di lain sisi ternyata kita membahas yang constraintnya bukan situ contoh misalkan kalau lebah itu punya satu ratu misalkan jadi banyak cowoknya nah itu sudah berbeda konsepnya jadi tidak dipersalahkan kemudian peningin tersebut nah walaupun baik analogi ataupun model itu akan tidak cukup sebetulnya memenuhi rasa keterpuasan yang masuk ke akal kita namun yang pasti kita tidak akan pernah paham atau tahu hakikat tanpa ada analogi atau tanpa beranalogi karena memang sesuatu yang tersaji di alam ini adalah analogi bagi sesuatu yang lain untuk coba kita pahami kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan di pekan depan kita akan membahas tentang optimasi dan metode optimasi dimana di pertemuan 2 pekan ini kita sudah membahas tentang komponen manajemennya komponen manajemen data komponen manajemen model di pekan besok kita akan membahas tentang optimasi dan metode optimasi dari saya saya cukupkan mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekeliruan saya akhiri Bilahi Taufiq Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum